Intro Buka dulu topengmu Buka dulu topengmu Hahaha Salam sehat penuh rahmat Tuhan Sertamu Jumpa lagi dalam Renungan Harian Dan untuk Renungan hari ini Saya memberikan judul Manifestasi Yang didasarkan Pada Injil Yohanes pasal yang Pertama ayat yang Keempat belas Firman itu telah menjadi manusia Dan tinggal diantara kita Dan kita Telah melihat kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Sebagai anak Tunggal Bapak Penuh anugerah Dan kebenaran Saudara ku Dalam kalender liturgi Kita mengenal Satu hari raya Yang diselenggarakan Setelah Natal Yaitu Hari Raya Epifani Kata Epifani Ini berasal dari Bahasa Yunani Epifanea Yang berarti Manifestasi Atau Penampakan Yang Jelas Epifani Juga dapat disebut Sebagai Teofani Yang juga berasal dari Bahasa Yunani Teofania Yang berarti Penampakan Tuhan Epifani Dirayakan Dan dipahami Sebagai manifestasi Atau penampakan Tuhan Yesus Kristus Secara jelas Kepada Dunia Epifani Juga menjadi Puncak Perayaan Masa Natal Gereja Barat Dan Gereja Timur Sepakat Tentang Makna Epifani Tersebut Hanya saja Keduanya Mempunyai Cara yang Berbeda Di dalam Memperingati Dan menghayati Epifani Ini Dalam Gereja Barat Epifani Dirayakan Untuk Memperingati Kedatangan Orang-orang Majus Dari Timur Yang mengunjung Yesus Yang baru saja Lahir Peristiwa Kedatangan Para Majus Ini Menunjukkan Manifestasi Bayi Yesus Kristus Terhadap Orang Yahudi Maupun Di luar Bangsa Yahudi Berarti Seluruh Dunia Sebagai Anak Allah Sedangkan Dalam Gereja Timur Epifani Dirayakan Untuk Memperingati Pembaptisan Yesus Kristus Oleh Yohanes Pembaptis Di Sungai Yordan Peristiwa Pembaptisan Yesus Ini Menunjukkan Manifestasi Yesus Kristus Yang Memulai Karya Pelayanannya Sebagai Anak Allah Penghayatan Epifani Ini Menunjuk Kepada Kebiasaan Kerajaan Di Jaman Kuno Pada Saat Yang Dianggap Baik Seperti Misalnya Hari Ulang Tahun Kenaikan Tahta Raja Akan Memperkenalkan Putra Mahkota Kerajaan Kepada Seluruh Rakyat Peristiwa Ini Dirayakan Secara Besar-besaran Karena Dengan Penampakan Putra Mahkota Itu Maka Terjamin Pemerintahan Kerajaan Dan Pemerintahan Nah Dengan Menunjuk Pada Tradisi Kerajaan Kuno Tersebut Maka Epifani Kristus Hendak Menyatakan Kepada Kita Semua Bahwa Rancangan Damai Sejahtera Allah Untuk Menyelamatkan Manusia Dan Dunia Itu Benar-benar Hendak Dinyatakan Melalui Karya Penebusan Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Yang Menjadi Manusia Penegasan Inilah Yang Disebut Oleh Penginjil Yohanes Firman Itu Telah Menjadi Manusia Dan Tinggal Di Antara Kita Dan Kita Telah Melihat Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Sebagai Anak Tunggal Bapak Penuh Anugerah Dan Kebenaran Dalam Karyanya Itulah Anugerah Keselamatan Akan Dinyatakan Sehingga Kita Yang Berdosa Akan Dibenarkan Saudara Aku Sampai Disini Kita Sudah Semakin Mengerti Tentang Epifani Tetapi Menurut Saya Ada Yang Jauh Lebih Penting Dibanding Hanya Segedar Mengerti Epifani Yaitu Kesediaan Untuk Berani Berubah Setelah Mengalami Perjumpaan Dengan Sang Firman Yang Menjadi Manusia Yesus Itu Bukankah Setelah Orang-orang Majus Menemukan Yesus Dan Menyembahnya Sebagai Raja Dan Mesias Mereka Memilih Pulang Dengan Melalui Jalan Lain Pemilihan Jalan Lain Ini Bukan Saja Karena Menghindari Herodes Melainkan Menunjukkan Adanya Suatu Perubahan Jalan Kehidupan Yang Tidak Terhindarkan Setelah Berjumpa Dengan Sang Mesias Saudaraku Sikap Seperti Para Majus Itulah Yang Mesti Kita Tumbuhkan Kita Sadar Bahwa Hidup Mesti Dilanjutkan Namun Menjalani Hidup Itu Mesti Dilakukan Dengan Keberanian Yaitu Keberanian Untuk Meninggalkan Zona Nyaman Agar Bisa Menemukan Kondisi Yang Baru Dimana Kita Bisa Lebih Terbuka Terhadap Kehendak Tuhan Meskipun Kondisi Baru Yang Kita Jumpai Itu Bisa Bisa Saja Tampak Aneh Dan Suram Namun Kita Mesti Berani Menjalannya Bersama Dengan Tuhan Selamat Merayakan Epifani Selamat Berjuang Tuhan Yesus Memberkati Salam Guru Dan Keluarga Sudaraku Tiba saatnya Bagi kita Untuk Berdoa Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Kami rindu Untuk Melanjutkan Langkah Kehidupan Kami Dengan Berani Sebab Kami Yakin Bahwa Engkau Akan Selalu Berada Bersama Sama Dengan Kami Kiranya Roh Kudus Menolong Kami Agar Kami Semakin Pekah Untuk Dapat Mengerti Dan Memahami Kehendakmu Di Dalam Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Amin Tuhan 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 Terima kasih telah menonton!